Smart viewers, jagat media sosial tentunya sudah tak asing lagi dengan banyaknya kasus artis hingga public figure yang tertangkap menggunakan narkoba jenis ganja. Alasannya beragam, mulai dari untuk mengatasi rasa stres hingga susah tidur. Yes, dan tentunya gue pun juga familiar dengan hal ini ya. Karena juga tak hanya para artis, bahkan BNN mengungkap pada tahun 2019 3,6 juta warga Indonesia menggunakan narkoba, di mana 63 persennya adalah pecandu ganja. Wah, bukan main-main ya angkanya. Tapi setau gue sih, ganja di beberapa negara juga sudah dilegalkan karena terbukti mengatasi berbagai penyakit. Nah, apa sih yang membuat negara kita tidak melegalkan ganja? Smart viewers, sebelum membahas faktor Indonesia tidak melegalkan ganja, mari kita kenal lebih dekat terlebih dahulu dengan ganja itu sendiri. Jadi ganja merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, dan ganja itu sendiri sebenarnya bisa dijadikan sebagai obat bila diolah secara medis. Namun perlu diketahui, ganja mengandung THC, yakni senyawa yang membuat seseorang merasa haik atau mabok. Nah, hal tersebut membuat pemakaiannya merasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Menurut Marcel Bonmiller, sebagai spesialis penyalahgunaan zat di Fakultas Kedokteran University of Pennsylvania, bahwa semakin sering dan tinggi kadar THC yang digunakan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk mengalami ketergantungan. Nah, oleh karena itu dokter akan sangat berhati-hati saat harus memberikan obat yang satu ini, agar tubuh tidak memiliki efek ketergantungan yang parah. Nah, mungkin juga hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa hingga saat ini ganja tidak dilegalkan di Indonesia. Sebenarnya, isu legalisasi ganja masih menjadi perdebatan di Indonesia. Banyak opini beredar mengenai manfaat ganja yang digunakan sebagai obat, karena terbukti dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Opini-opini yang timbul untuk mempertanyakan legalisasi ganja ini muncul karena di beberapa negara sudah banyak yang melegalkan ganja, seperti Inggris, Kanada, Uruguay, hingga Amerika Serikat. Hmm, jika fungsinya ternyata mampu dijadikan sebagai obat, kenapa ya di Indonesia tidak melegalkan ganja? Smart viewers, ganja itu sendiri bila disalahgunakan dapat memiliki efek gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, cemas, dan juga ketergantungan. Nah, menurut BNN, ganja yang digunakan di negara-negara lain adalah medical cannabis yang merupakan ganja sintetis dan bukan ganja yang tumbuh di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintah melarang penggunaan ganja yang sudah berlandaskan hukum UU Narkotika No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa ganja termasuk ke dalam narkotika golongan satu dan tidak digunakan dalam pengobatan. Nah, karena tergolong barang ilegal itulah yang membuat sulit untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas ganja dalam dunia medis di Indonesia. Selain itu, mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya mengenai hukuman pecandu ganja. Apakah hukuman penjara supaya jera dan rehabilitasi di Indonesia itu sudah tepat? Nah, menurut UU Narkotika Pasal 127, pengguna ganja dipidana penjara paling lama 4 tahun. Tapi apabila dalam persidangan terdakwa terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan, maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun sepertinya kebijakan ini masih ambigu dan belum adil. Warga miskin yang tak mampu membayar rehabilitasi sering disiasati dengan hanya hukuman penjara karena rehabilitasi memakan biaya yang tidak murah. Meski BNN menyediakan layanan rehabilitasi gratis, tapi fasilitas rehabilitasi di setiap daerah belum rata dan tempat rehab swasta tergolong mahal. Permasalahan ini malah hanya akan berulang dan membuat penjara semakin penuh. Smart Viewers, pelegalan ganja mungkin bisa dapat dipertimbangkan kembali untuk mengatasi overcrowdednya lapas. Nah, namun sebelum itu, langkah konkret pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengizinkan dilakukannya penelitian terhadap potensi manfaat kesehatan yang dimiliki oleh ganja. Nah, aturan tersebut harusnya didukung dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan ganja yang membahayakan. Nah, buat Smart Viewers yang punya pertanyaan menarik lainnya, bisa kalian langsung komen di kolom komentar di bawah. Yes, dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, dan juga tombol like-nya, dan juga nyalain notification kalian. Terima kasih.